Hai assalamualaikum Hai Joko guys disini di video kali ini saya membagikan setup uploader part kedua kemarin pakai dark mode sekarang kita pakai warna putih ya seperti ini tampilan kali ini ini agak berbau anime ecai-ecai dan untuk bagian PS icon ini kamu bisa ubah sesuai selera masing-masing tonton hingga selesai agar kalian bisa dengan mudah menerapkan substratum ini ya jika kalian tidak paham bisa diulangi video ini sampai kalian benar-benar paham agar tidak ada settingan yang kelewat dan ini sebenarnya untuk Android 10 ausp kalau MIUI saya belum coba kalian coba sendiri bagi kalian yang belum subscribe ayolah subscribe karena subscribe itu gratis Oke tanpa basa-basi kita masuk ke tutorialnya dan tutorial ini sangat panjang sekali dan disini saya pakai yang cloudor expert kita cari yang gratisan aja kalau yang berbayar pasti bagus ya mahal juga nanti kalian juga tidak mau pasti cari yang gratis-gratis selamat menikmati 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 maka nanti HP kalian akan restart ini restart cuma sistem UI bukan HP kalian kita coba lihat dan sudah bisa berubah ya untuk header image-nya sudah bisa membesar dan kita nonaktifkan dulu dark mode-nya dan disini masih ada warna hitam kita ubah dulu untuk header image disini saya pakai room list kalian cari aja di settingan room kalian dan ya sudah bisa berubah kita langsung restart system UI agar yang warna hitam tadi ikut berubah warna putih nah sudah bisa berubah mantap dan nanti ada settingan lagi settingan tambahan untuk menambahkan jam di tengah seperti one UI tambahan one UI jam di tengah jeng 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 untuk merubah jam di tengah seperti ini kalian tambahkan aja di sistem UI header kalian pilih yang B custom room kemudian room kalian karena saya pakai room bliss iblis yang terbaru jadi pilih yang room bis kemudian buat dan install Hai jika kalian ingin pakai add-on yang ada di atas status bar di pojok kanan atas ya seperti ini kalian aktifkan ya enggak papa kalian gak aktifkan ya enggak papa gunakan b custom room kemudian diikuti room kalian dan add-on status bar kemudian pakai row ini row untuk quick setting seperti tanda set itu terserah kalau saya pilih yang row 3 minus 20 oke gitu aja ya untuk video kali ini dan untuk menerapkan kali ini agak sedikit panjang ya karena substratum itu emang panjang harus satu persatu menerapkannya Hai dan di video berikutnya kita coba untuk membuat substratum lagi ya bagi kalian yang belum subscribe subscribe-subscribe lah guys see you next video bye subscribe-subscribe